assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu sehat dan bahagia ya jumpa lagi di channel youtube mbak ning hari ini aku mau masak simpel lagi teman-teman aku mau berbagi resep tuna balado ya ini enak banget pedesnya mantul ada sedikit manis dan gurih pokoknya ini enak banget dan ini wajib sekali untuk kalian coba di rumah nah langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai semoga kalian suka ya dengan videonya dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk bahan-bahannya yang pastinya disini aku punya ikan tuna ya teman-teman alhamdulillah banget aku dapet rejeki ini kiriman dari tetangga jujur sih teman-teman biasanya aku tuh masak ikan tuna yang sudah dipotong ya yang dari tukang sayur itu makanya pas dikasih ini tuh aku bingung ini katanya ikan tuna masya Allah pertama kalinya aku megang tuna utuh seperti ini ya alhamdulillah terima kasih tetangga baik semoga rejekinya selalu lancar ya amin nah untuk bumbunya ini simpel banget aku cuma pakai bawang merah bawang putih kemir yang sudah disangrai cabe rawit keriting cabe rawit merah satu buah tomat dan juga satu buah jeruk nipis dan untuk masing-masing jumlahnya kalian bisa lihat ya di kolom deskripsi teman-teman oke pertama-tama ini ikan tunanya sudah aku cici bersih ya dan ini aku mau potong-potong untuk ukurannya ini bebas aja teman-teman aku potong seperti ini aja ya dan ini mungkin karena habis dari freezer ya beku dikeluarkan jadi seperti ini bentuknya sedikit hancur cuma tenang aja nanti dia kalau digoreng dia teksturnya padat gitu ya teman-teman nah ini udah selesai dipotong aku mau pindahkan ke tempat dulu selanjutnya aku mau kasih perasan jeruk nipis ini supaya ikannya itu dia tidak amis ya teman-teman dan juga nanti lebih kesat dimakannya itu lebih enak ya ini kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata kemudian aku juga tambahkan garam ini untuk marinasinya ya teman-teman kita aduk-aduk ini secukupnya aja garamnya kemudian ini kita diamkan kurang lebih 5-10 manit ya sampai garam dan ininya mendesak kemudian kita lanjut ini aku mau rebus dulu semua bumbunya jadi bumbunya sebelum aku ulek aku mau rebus dulu untuk cabainya bawang merah dan bawang putih kecuali kemirinya ya teman-teman ini karena kemirinya udah aku sangrai jadi aku nggak rebus ini kita rebus sampai semuanya mateng nah jika sudah empuk dan matang seperti ini ini sudah bisa untuk kita angkat ya kita tiriskan kemudian lanjut ini aku mau ganti dengan wajan seperti biasa aku pakai frypan dari stand cook hair karena ini bener-bener nyaman banget anti lengket ya teman-teman dan harganya juga lumayan terjangkau bagi kalian yang pengen beli aku juga sudah sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi kalian tinggal klik aja langsung beli disitu ya nah ini setelah minyaknya panas aku taburin dengan sedikit tepung kalian bisa pakai tepung terigu ataupun tepung beras bebas ya teman-teman ini supaya ikannya itu tidak meletup pas kita goreng sambil tunggu ikannya mateng kita lanjut dulu ulek bumbunya aku mau ulek-ulek cantik aja ya supaya teksturnya nanti dia kasar-kasar gitu lebih enak ini aku ulek semuanya termasuk sama kemirinya tadi ya teman-teman kita ulek sampai dia halus tapi nggak terlalu halus banget nah seperti ini ini sudah cukup ya teman-teman jangan terlalu lembut selanjutnya aku juga mau tambahkan dengan terasi ini secukupnya aja sesuai dengan selera kalian ya kalian mau tambahkan juga boleh nggak juga boleh ini sesuai selera aja nah ini udah jadi bumbunya teman-teman dan ikannya pun udah mateng ini sudah bisa untuk kita angkat ya selanjutnya untuk sisa minyaknya ini aku mau gunakan untuk menemis bumbunya cuma terlebih dahulu aku mau kurangi ya teman-teman jadi kita pakai secukupnya aja ini kita masukkan bumbunya kita tumis-tumis sebentar ya teman-teman sampai si bumbunya ini menyatu dengan minyaknya nah seperti ini selanjutnya ini kita tambahkan bumbu aku pakai garam secukupnya penyedap rasa secukupnya kita aduk sebentar aja ya teman-teman biar nggak gosong kemudian kita lanjut tambahkan penyedap rasa kaldu bubuk secukupnya ini aku pakai masako ya teman-teman kemudian aku juga mau tambahkan dengan gula pasir ini secukupnya aja teman-teman biar rasanya lebih mantul ya kalau kalian lebih suka gula jawa atau gula merah juga boleh banget sesuai selera aja kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata hmm aromanya ini udah enak banget teman-teman udah keluar ya nah supaya ini bumbunya nggak gosong dan nanti bisa meresap ke ikannya aku juga mau tambahkan sedikit air ini secukupnya aja kita aduk ya sampai semuanya tercampur rata nah jika sudah tercampur rata teman-teman ini selanjutnya kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi kita aduk lagi ya sampai seluruh ikannya ini terkena sambalnya nah seperti ini teman-teman kemudian ini kita lanjut kita masak sebentar sampai airnya ini menyusut dan bumbunya ini meresap ke ikannya ya nah kurang lebih seperti ini ini sudah mulai menyusut nah jika sudah seperti ini ini sudah bisa untuk kita icip-icip atau tes rasanya aku cobain dulu ya pakai sedikit sambalnya Bismillahirrahmanirrahim hmm Masya Allah teman-teman ini enak banget ya ikannya itu gurih bumbunya pedes ada sedikit manis gurihnya pokoknya ini enak banget nah jika sudah pas rasanya ini sudah bisa untuk kita matikan api kompornya dan siap untuk disajikan nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya ini simpel banget ya rasanya enak banget pedes manis gurihnya pas banget mantul banget dan ini tuh recommended banget untuk kalian coba di rumah oke sekian dulu video dari aku kali ini ya teman-teman semoga kalian suka dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share juga video ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini oke sampai sini dulu terima kasih sudah menonton sampai selesai dan jangan lupa ya untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video mana yang selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh